Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Itu seperti yang tampak disitu Bisa dipanggil Bu Devi Kali ini saya akan Mempresentasikan tentang Ada yang pernah dengar namanya? Mbak Septi? Oh iya, Deksa Metasan ya Disini saya Apa namanya? Saya pasti sudah Teman-teman itu sudah sangat familiar dengan Nama salah satu Makanan apa-apa ya Obat ya Nama salah satu obat yang ada di Layar Ya Deksa Metasan Kita ketahui dia adalah Salah satu dari Ini ya Kortikosteroid Ini temannya banyak Ya temannya banyak Dia ada disini Kemudian dia potensi Anti-inflamasinya kita lihat Angkanya setara dengan Golongan Golongan Beta-Metason Jadi dia Fungsi anti-inflamasinya sangat tinggi sekali Kemudian Ini apa namanya Untuk Dosisnya Dia setat Jadi ini masing-masing Dengan dosis sekian Ini dia Fungsi anti-inflamasinya Sekian Jadi dia Termasuk tinggi ya Kemudian ini Struktur Dari Kimianya Ini yang dia Dua dimensi Ini yang Tiga dimensi Nama kiamianya Seperti yang Tercantum Ini Panyak sekali Kemudian Berat molekulnya Sekian Kemudian Ini data Farmakokinetiknya Tadi sudah Saya sebutkan Dia Ini ya Long acting Kemudian Untuk sediaannya Bisa ada Tiga macam Bisa Injeksi Kemudian Ada yang Diminum Per ora Kemudian Ada yang topikal Jadi yang dioles Mungkin jadi bentuknya Kayak salep gitu ya Kemudian Ini Dia fungsinya Sebagai Anti-inflamasi Atau anti-radam Kemudian Juga Imunosupresi Jadi Dia digunakan Untuk Menekan Sistem imun Yang ada Di dalam tubuh kita Ini Pathway Atau Jalur Atau Mekanisme Bagaimana Dexamethason Itu Menghambat Proses Inflamasi Ataupun Menghambat Proses Menekan Sistem imun Yang ada Di dalam Tubuh kita Jadi ini Kalau kita Ada Nyeri Maka dia Akan Jalurnya Jadi Disini Misalnya Lutus kita Yang Jatuh Ataupun Kecedok Meja Gitu ya Ini nyeri Maka dia akan Di Rasa nyeri Itu akan Dikirim Oleh Saraf Dia panjang Ya Kayak kabel itu Jadi dia Dikirim sampai Ke pusatnya Disini Kemudian Di Otak itu Maka tubuh Akan Berespon Untuk Bagaimana Nyeri Ini bisa Ditangkapi Jadi Kalau nyeri Maka Tubuh Akan Berespon Nah Responnya Itu Secara Otomatis Dia akan Mengeluarkan Salah satu Hormon Yang namanya Kortikotropin Kemudian Dia Merangsang Ini Kelenjar Adrenal Jadi Ada Di Atas Bagian Atas Dari Ginjal Maka Dia akan Mengeluarkan Zat Yang namanya Kortisol Nah Kortisol Ini Dia Efeknya Itu Ke Seluruh Tubuh Jadi Dia Berpengaruh Ke Atau Juga Ke Jaringan Lemak Atau Adiposa Kemudian Ke Liver Ke Jantung Kemudian Ke Organ Organ Sistem Imun Jadi Dexamethasen Yang kita Ketahui Sangat Luas Sekali Pemakaiannya Dia Kalau Kita Minum Ternyata Efeknya Tidak Hanya Ke Bagian Tubuh Kita Tadi Yang Kena Tetapi Dia Juga Keseluruh Organ Lain Kemudian Ini Yang Yang Namanya Reseptor Yang Sudah Kita Ketahui Maka Dia Ketika Kita Minum Obat Itu Maka Di Dalam Tubuh Akan Berikatan Jadi Bagian Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Yang Berukas Itu Akan Mengikat Obat Tersebut Bentuknya Seperti Ini Dia Bagian Dari GPCR Ini Mekanisme Aksi Atau Mekanisme Kerja Deksametasan Yang Merupakan Salah Satu Golongan Dari Glukokorticoid Dia Ada Nanti Yang Secara Genomik Maupun Non Genomik Ini Yang Efek Genomiknya Dia Fungsinya Ada Dua Yaitu Transaktivasi Yaitu Meningkatkan Ekspresi Regulator Protein Yang Nanti Bertanggungjawab Atas Efek Samping Yang Muncul Jadi Ketika Kita Minum Obat Itu Kan Tidak Hanya Efek Yang Diinginkan Yang Muncul Tetapi Ada Efek Samping Jadi Dia Mengaktifkan Kemudian Akhirnya Bisa Muncul Efek Samping Yang Kedua Adalah Transrepresi Yaitu Menekan Yang Tadi Kita Radang Ataupun Sistem Imun Kita Yang Berlebihan Misalnya Pada Penyakit Penyakit Yang Auto Imun Maka Dia Fungsinya Disitu Sebagai Transrepresi Atau Menekan Ini Yang Efek Non Genomik Dia Ini Ada Tiga Jalur Jadi Yang Pertama Dia Berinteraksi Secara Non Spesifik Dengan Memberan Sel Dan Kemudian Nanti Efeknya Masuk Ke Anti Inflamatory Nanti Untuk Part B Ada Di Bawah Selanjutnya Kemudian Ada Juga Yang Nanti Dia Berinteraksi Dengan Reseptor Dari Glukocorticoid Yang Ada Di Memberan Dulu Kemudian Ada Juga Yang Dia Langsung Berinteraksi Dengan Reseptor Glukocorticoid Langsung Secara Langsung Ini Tadi Jadi Yang Ini Yang Efek Non Genomic Jadi Glukocorticoid Yang Dia Sudah Ada Di Dalam Pembuluh Darah Dia Akan Masuk Kedalam Ini Gambar Dari Satu Sel Tubuh Ini Intinya Ini Memberan Sel Ini Yang Lingkungan Di Luar Sel Ini Yang Di Dalam Sel Maka Dia Ini Setelah Di Darah Maka Dia Akan Masuk Ke Sel Dengan Menembus Memberannya Kemudian Dia Akan Berikatan Dengan Reseptor Ada Dua Jalur Nanti Yang Pertama Dia Masuk Kemudian Akan Berinteraksi Dengan Ini Obatnya Masuk Kemudian Berikatan Dengan Reseptor Dia Akan Terikat Oleh Ini Kemudian Dia Akan Menghambat Apa Namanya Pembentukan Gen-gen Yang Nanti Akan Menyebabkan Misalnya Respon imunnya Yang meningkat Ataupun Inflammasinya Yang meningkat Itu Jadi kan Di dalam tubuh Itu Secara Otomatis Penyebab Adanya Inflammasi Ataupun Reaksi imun Yang berlebihan Itu Akan Ditekan Jadi Sinang-sinang Ini adalah Menekan Agar Sel Itu Tidak Membuat Protein-protein Yang Meningkatkan Radang Ataupun Sistem imun Tadi Kemudian Ini Yang kedua Dia Berikatan Juga Dengan Reseptornya Tetapi Dia Mengaktifkan Jadi Mengaktifkan Yang Akhirnya Akan Muncul Efek Samping Ini Yang Jalur Non Genomic Dia Akan Berikatan Dengan Reseptor Yang Ada Di Membransel Kemudian Dia Akan Apa Namanya Masuk Kedalam Sitose Kemudian Ini Efeknya Ini Hampir Sama Dengan Tadi Kemudian Ini Beberapa Apa Namanya Sitokin Ataupun Ini Ya Cox Inos Kemudian Ini Dia Yang Dipengaruhi Oleh Dixametasan Dalam hal ini Glucocorticoid Yang Dia Akan Berpengaruh Terhadap Transkrisi Dari Gen Jadi Kalau Yang Golongan Masuk Ini Dia Transkripsinya Jadi Pembuatannya Itu Akan Ditingkatkan Ya Begitu Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Mohon Maaf Atas Kekurangan Karena Waktunya Tidak Cukup Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesempatan Kepala Kepala Terima Terima